Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Inu GBLA TV Kali ini kita berkesempatan lagi ke Stadion GBLA Jangan lupa like, komen, dan subscribe Inu GBLA Biar channel ini makin berkembang Dan memberikan update-update terkini Tentang Stadion GBLA Tentang Persib dan lain sebagainya Kali ini saya berkesempatan ke Stadion GBLA Ada sedikit kerusakan di pompa Di mesin pompa Yang biasa berfungsi untuk Menyalurkan air ke ruangan-ruangan Termasuk ruangan ganti pemain Ke toilet-toilet Dan ke area itu Yang utama buat penyeraman rumput Ada sedikit kendala atau kerusakan Dan kali ini Bertempatan dengan latihan Persib juga Tampak tadi kelihatan mobil-mobil Pemain Persib Sudah mulai berdatangan Hampir semua sudah datang Persiapan terakhir Persib Menghadapi tira Kabo Persi Kabo Kali ini saya sudah memasuki Ruangan yang tadi disebutkan Panel induk Mesin pompa Di sini ada Bapak Didin Teknisinya ME GBLA Dia berpengalaman sekali Dari zaman pembangunan GBLA Bersama kontrakor Sehingga Betul-betul Tahu Seluk-beluk Tentang kelistrikan Di stadion GBLA Ini ruangan Ruangan mesin pompa Dimana Air disedot Di sini Tabung temen yang besar Disedot Dan dialirkan ke Torrent-toren atas Di lantai atas stadion Toilet-toilet Dan WC-WC Di sekitaran stadion Dan Untuk ini juga Yang Tidak kalah penting Untuk Penyiraman rumput Butuh sumber air yang besar Tiap harinya Jadi air disedot Disampung Dan Disiramkan Sama Mesin Lainnya Ke Rumput Rumput stadion Mudah-mudahan Terusakan Ini Di panel ini Panel induk Ini Bisa segera Terantasi Untung ini Pak Didin Gerak cepat Setelah ada laporan Terusakan Air tidak berfungsi Di stadion Dia bergegas Perbaiki Walaupun ini hari Minggu Tapi dia dengan penonton Jawab Datang Sesegara mungkin Dan menyelesaikannya Kebetulan Kali ini Ada Presi pelatihan Kita tidak boleh Mengambil gambar Secara mendetail Karena itu Warnanya Presi TV Hanya sekilas Saja Kita melihat Kayaknya Ini persiapan Menjelang Pertandingan Melawan Presi Tabo Bahkan Saja Tiga Poin Dan Sambil Menunggu Proses Perbaikan Selesai Kita jalan-jalan Biar tidak Bosannya Lama Kita tidak Jalan-jalan Ke tribun Tribun atas Gbla Ini dari atas Kita lihat Area Parkiran Gerbang Biru Utara Parkiran utara Tampak jelas Gunung Manglayang Ada Masjid Aljabar Mudah-mudahan Presi Yang tadi Latihan Sudah selesai Sehingga kita bisa Mengambil Video Atau gambar Secara Leluasa Karena Kalau Versi Sedang Latihan Kita Tidak Diperkenankan Untuk Mengambil Video Atau Foto Dan Alhamdulillah Versi Telah Selesai Latihan Sehingga Saya Bebas Untuk Mengambil Video Setelah Stadion Ini Tribun Atas Sudah lama Tidak Dipakai Tidak Sampai Kapan Stadion Ini Bisa Dibergunakan Untuk Tidak Doanya Saja Ya Bisa Dipakai Yang Perbaikan Panel Pelistrikannya Untuk Pompa Supaya Cepat Jalan Setelah Selesai Latihan Versi Kelumputnya Langsung Disiram Ternyata Alhamdulillah Udah Jalan Kembali Ini Pompa Dimana Air Dialirkan Masing Masing Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Penyelaman Rumput Untuk Toliner Dan Bain Sebagainya Alhamdulillah Tidak Begitu Lama Teratasi Terima Kasih Wadidin JBL Kita Doakan Kedepannya Stadion JBL Bisa Dipergunakan Kembali Karena Kalau Untuk Hitungan Sekarang Tanpa Penonton Sangat Layak GBL Untuk Menggelar Pertandingan Liga Satu Cuman Itu Ada Bawa Namanya Di LB Kita Doakan Saja Kedepannya Stadion GBL A Bisa Divergunakan Divergunakan Tiga Tiga Satu Doanya Bawa Tuh Amin Selalu Dukung Dari Rumah Buat Persib Mudah Mudahan Tiga Poin Kali Ini Persib Lewat Tiga